Hai sahabat Oki, apa kabar semuanya? Kembali dengan saya Oki Prasetyo di Oki underscore Prasetyo 27, channelnya Youtube. Hari ini ada tamu lagi nih, satu sahabat saya juga. Harusnya saya ketemu dia di Atma Jaya, dia masih kuliah, tapi ketemunya di tempat lain. Mungkin di sebuah istana yang menjadi istananya Tuna Netra, ya di Ayasan Mitra Netra. Dia dulu di situ sebagai apa ya, apakah masih atau enggak, saya enggak tahu, tapi kita coba aja tanya nanti ya. Dulu dia sebagai seorang konsulor, eh konsultan, eh apalah konseling ada, itulah pokoknya. Nanti kita tanya aja, maka masih atau enggak gitu. Ya, ini sahabat saya, Adi, enggak pakai N, Arianto. Betul ya, Adi? Halo, pagi bro. Ya, betul. Adi, disclaimer dulu nih. Hah? Disclaimer dulu. Disclaimer, oke. Ya. Ada cerita rucu yang selalu gue ingat tentang kalau kita, apa ya, kalau gue ingat nama lu tuh, atau ingat lu tuh cuma ada satu cerita rucu yang sampai hari ini gue enggak pernah gue lupa. Apa tuh? Mereka kan satu sahabat kita juga sih, dari nama satu sahabat kita. Dulu dia pernah minta tolong saya, untuk ngirim foto, dari handphonenya. Atau apalah, saya lupa kok, dari handphonenya. Ada satu sahabat kita, yang namanya adalah, harusnya A, tapi entah kenapa dia dengannya Yuwanita. Apa gue, bro? Ngari itu nama itu, di phone book itu namanya, A, ini enggak pernah ketemu. Iya, itu. Ternyata Ngo Sefi emang bukan Juwita, tapi Yuwanita. Itu kenapa, Dih? Ini tuh ada masalah dengan THT, bro. Jadi, waktu kenalan itu, enggak tahu gimana, yang terdengar itu adalah, Juwanita, bukan Juwita. Nah, jadilah ditulis, ya pokoknya Juwanita. Gitu, udah, Juwanita, Juwanita, enggak tahu, Juwita, bro. Tapi udah kelanjur, kan share-share ke orang, namanya Juwanita. Pas ditanya, ini Juwita, bukan. Mungkin ya orang yang itu pernah share gitu, gue share, ini enggak, ini Juwita, ya. Terus pada, ini komplain, kok ini namanya, katanya Juwanita, ini Juwita. Iya, iya, pas itu gue salah, pas gue tanya. Iya, pas ketemu. Padahal ketemu juga, bilangnya Juwanita. Sempet gue, sempet gue nanya ke Juwitanya sendiri, pas waktu dia masih di kampung, masih di Gojinagodok gitu. Dia kan ngirim paket ke dia, namanya Tep Juwanita, yang di rumahnya kan bingung semua. Serius, 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 bro. Jadi, dia teriak dari dalam rumah, itu saya. Juwanita, iya, iya. Tapi bagus juga lah, bagus juga, bro, Juwanita. Enggak, 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 enggak. Iya, kalau di kita ada Guadita Kristiani ya, satu host MC Papanatas juga, kan. Iya, iya, tapi jarang tuh, jarang banget. Beda nama, beda agama. Iya, iya, iya. Eh, ini sambil makan ya. It's okay, it's okay, santai aja. Bro, bantu gue dulu boleh enggak? Jadi, gue pengen, apa ya, bukan mematahkan, tapi pengen ngasih tahu ke sahabat-sahabat gue, dimanapun itu berada, khususnya disabilitas, biar ngerti gitu. Karena mungkin lu salah satunya ya, salah satu keluarga, maksudnya pasangan-pasangan turunan netra dan salah satu yang, apa namanya, mempunyai keturunan yang sampai hari ini, puji Tuhan normal ya, bro, anak? Iya, iya. Nah, bantu gue untuk dihasilkan, istilahnya, apakah pasti dari orang tua yang sama-sama turunan netra, akan memiliki keturunan juga seorang turunan netra? Apakah pasti demikian, bro? Sebetulnya, mungkin kalau jawaban dari gue, mungkin ya, enggak akan menjadi acuan baku ya, bro. Tapi, paling enggak, mungkin nanti ada dokter yang bisa membantu kita nih, untuk, kalau ada komen-komen dari dokter atau apa yang bisa bantu kita. Tapi, gue coba hanya menceritakan tentang berbagai pengalaman dan beberapa yang pernah gue jumpai gitu ya. Nah, dalam proses pergaulan antara sesama turunan netra, entah itu dalam organisasi atau dalam, ya pokoknya lagi berpendidikan gitu kan, mereka biasanya berkumpul. Dan, enggak jarang juga yang akhirnya punya perasaan lain dan lebih serius untuk saling hidup bersama lah, berjanji untuk hidup bersama, sehingga melahirkan sebuah beberapa... Ngomong susah banget sih. Santai aja sih. Iya, iya, gitu loh. Apa sih namanya? Punya anak. Tadi itu, karena dia punya keturunan, maka otomatis ada proses genetika. Proses genetika yang terjadi. Maksudnya gini, misalnya kayak lu, misalnya bro, mungkin bentuk hidung lu sama dengan bokap misalnya. Iya. Atau gaya ngomong lu sama dengan nyokap misalnya gitu ya. Atau golongan darahnya sama dengan salah satu dari, atau campuran atau gimana lah. Ya, pokoknya intinya ada proses genetika yang terjadi kan. Nah, ternyata memang ada beberapa yang dalam proses genetika itu juga punya kecenderungan untuk akhirnya punya juga yang tunanetra dengan tunanetra. Karena beberapa sebab keturunanetra yang mereka di awal, dari orang tuanya maksudnya, yang mereka menikah dan memiliki anak, mereka akhirnya memiliki anak juga yang menurunkan mereka juga tunanetra, anak-anaknya. Nah, misalnya kan kayak, kan ini gak hanya juga soal tunanetra ya, misalnya diabetes juga kan bisa ya, menurun gitu ya. Terus kecenderungan darah tinggi misalnya, itu katanya juga bisa menurun. Mungkin nanti ada dokter-dokter yang bisa komen-komen ya. Tapi ada juga yang memang tunanetra dan tunanetra yang menikah itu, dan mereka mungkin tidak punya kecenderungan untuk menurunkan keturunanetra mereka ke generasi berikutnya. Jadi ya mereka akhirnya punya anak yang normal, gitu. Dan tanda kutip, tidak mengalami gangguan dalam hal mata seperti orang tuanya, kedua orang tua. Nah, kalau gue sendiri kan sebetulnya sangat berpotensi ya, bro. Karena kan gue punya glukoma. Betul. Betul, istri gue juga, Santi, itu juga punya glukoma. Betul. Katanya memang biasanya akan menurunkan anak yang juga glukoma. Nah, makanya memang dengan adanya kita dianugerahi seorang anak ini, kita jadi apa ya, lebih semuanya mawas diri, gitu. Jadi mulai dari satu bulan, itu gue udah periksain tuh ke dokter, ya. Ke dokter mata, spesialis anak, ya. Jadi anak spesialis matanya, gitu, di-scan semuanya. Dan sejauh ini sih oke, sejauh ini jadi nggak ada penekanan bola mata, terus syarapnya juga oke, tidak ada yang rusak atau luka, gitu ya. Terus tidak ada selaput apapun di, apa, di, entah di luar, atau, ya, di bagian luar itu tidak ada sejauh ini oke, dan memang dia lahir bisa melihat dan, ya, sampai saat ini kalau kita ukur, ya, lebih melihat dari orang tuanya lah, ya, gitu. Tapi kan itu masih akan diukur lagi, dibuktikan oleh waktu, gitu. Kami tidak bisa mengklaim juga bahwa anak kami normal, ya, kita kan juga nggak tahu, ya, kadang-kadang orang tua yang normal aja, waktu itu anaknya orang tua kita gitu, kan. Orang tua kita kan normal semua. Ketika kita dalam usia tertentu, kurun waktu tertentu, kita terkena ketunan netraan, gitu, kan. Tapi paling tidak, gitu. Kita punya antisipasi dari situ. Dan nggak hanya, ini aja sih, mata, ya. Waktu itu gue bawa juga ke tes OAE, itu, telinga, ya, gitu. Malah waktu itu disuruh datang lagi, karena mungkin kayaknya mungkin tidak terlalu baik, gitu. Tapi ternyata sekarang dia, ya, udah, bisa mendengarkan bahasa. Gue kan juga lihat, ya, ciri-ciri anak yang tidak mendengar, apa, itu, ternyata, ya, anak itu nggak ada ciri-ciri itu, ya, gitu. Jadi dia bisa merespon suara tanpa melihat, gitu. Jadi waktu itu pernah dia membelakangi satu benda, nah, keponakan gue lemain bola, cukir, itu kena pirin, kena di meja makan, pirinnya jatuh, dia nangis. Itu dia posisinya membelakangi meja. Jadi dia mendengar suara pecah piring itu, ya. Nggak harus melihat, kan, gitu. Oh, berarti oke. Terus sampai saat ini, ya, dia sudah memahami bahasa, gitu. Dia udah bisa mengungkapkan siapa mamanya, papanya, terus kalau kita nyanyi, dia bisa nyambung ngikutin, gitu, lah. Iya, untuk saya baca-baca. Johnny, ya, Johnny-Johnny, yes. Dia bilang, papa, open your mouth, hahaha, gitu dia bisa. Untuk sahabat Oki, ini Adi dengan Santi, sama-sama apa ya, suka mau doyan, yang satu doyan nyanyi, istrinya doyan nyanyi, yang ini nih, sahabat satu ini doyan main musik. Jadi, klop nih keluarga. Satu bisa main musik, satu bisa nyanyi, jadi bisa bikin, ya, kalau bahasa sekarang organ tunggal, ya. Ya, nanti, bro, kalau susunya habis, bisa ngamen, bro. Jadi, Adi ini banyak sekali aktivitasnya, sahabat Oki. Istilahnya, beliau ini, apa, di organisasi-nya juga sangat aktif. Belumnya boleh, ya. Di gereja juga aktif juga. Bahkan ikut sempat, masih anggota Oki, Stradie? Kalau anggotanya masih terdaftar, cuma, kan, karena pandemi, jadi masih stuck, ya. Ke gereja-nya harus daftar dulu, kan. Harus aplikasi dulu. Iya, betul. Jadi, masih belum ada aktivitasnya, masih terdaftar di anggota orkestral. Tapi, lu vaksin gak sih, bro? Vaksin, vaksin, bro. Vaksin? Gak ada pengaruh sama itu? Oh, iya. Oh, iya, mungkin dijelaskan. Kan lu, kan, bro. Jadi, sahabat Oki, Adi ini dulu, dulu 10 tahun yang lalu, ini adalah partner saya untuk makan. Kita pernah di satu tempat makan itu, kayaknya kita berdua, tapi meja bisa penuh, gitu. Tapi tahun 2013, ya, Di? 2013, ya, Di? Kalau kita makannya itu antara 2012. Kas lu kena. Ya, 2013. 2013. 2013. 2013, ya, kita gak pernah tahu, sih. Maksudnya, dia sangat menutup info itu, kemana, tiba-tiba, menghilang berapa lama, tahu-tahu info setelah dia sembuh, bukan sembuh, maksudnya, dia sudah di rumah, atau sudah kembali ke mitra, baru kita tahu bahwa Adi mengalami satu penyakit di bagian ginjalnya. Apanya dia yang tinggi, racunnya, ya? Kadar racun ginjalnya tinggi. Ratinnya tinggi, tapi sebenarnya lebih ke fungsi ginjalnya menurun, ya. Fungsi ginjalnya menurun. Sampai suatu hari, kita sempat bikin acara, apa sih? Bukan acara, sih. Ngumpul-ngumpul sore aja, gitu. Terus kita mau bakar, bakar ikan, makan ikan, segala macam. Apa? Dia itu ngomong, kan saya makannya digeram-geramin. Kita semua di belakang ketawa, digeramin. Dan kita apa? Menggeram, ya? Pada Adi ini, pemakan semua diukur. Waktu itu diukur, ya, Adi? Iya. Sampai hari ini. Masih, atau sudah sedikit lebih? Oh, enggak. Masih, masih. Masih. Iya, masih. Ukurannya sama, sama yang sepuluh tahun. Sama. Jadi, supaya enggak terus menurun, kalau menurun kan jadi gagal ginjal, bro. Jadi, kalau gagal ginjal, jadi akhirnya kan cuci darah, ya. Gitu. Jadi, dulu tuh badannya besar, sekarang bajunya lebih besar daripada badannya. Sekarang cuma nafsunya aja yang besar, makannya enggak bisa besar. Nafsu apa yang besar? Makan, bro. Ini pada komen lain, ya. Nah, kembali ke, tadi gue habisnya nginggung soal, apa ya, posisi lu. Waktu awal gue ketemu lu di Mitra, kan, lu sebagai yang, ya, tempat awal kami-kami, karen-karen baru ini untuk, apa ya, berbagi, ya. Iya. Nah, apakah masih sama, atau lu sudah gimana? saat ini. Posisi maksudnya, ya kan, yang gue tau saat ini, lu ngajar musik juga di Mitra, kan. Ngajar untuk, ya, organ ya, keyboard ya. Iya. Nah, tapi posisi awal lu bagaimana? Masih sama atau sudah? Ya, masih. Dipastikan masih sebagai staff rehabilitasi. Jadi, staff rehabilitasi adalah menemani teman-teman yang baru datang. Nah, mungkin mereka akan mengalami, apa, dunia baru lah, kalau gue bilang. dunia baru yang harus mereka tapakkinah. Nah, mereka harus butuh teman, butuh tempat untuk berkelukesah, untuk berkonsultasi. Ya, pokoknya, paling tidak, mereka tidak sendiri untuk menjalani hidup yang baru. Itu di bagian rehabilitasi. Seperti itu masih. Nah, kalau, sekarang, sambilannya juga banyak, ada masih megang keyboard, kebetulan ada teman-teman yang juga suka main musik ya. Ya, bisa tangtingtung sedikit-sedikit sih. Wah, jangan bilang bisa. Nah, terus baru di, ya, diperbantukan untuk coba ambil musik, khususnya keyboard, terus sama, sekarang lagi yang agak, udah mulai agak gemayang. Berkembang ini, bahasa Inggris. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Lu yang ajar? Iya. Jadi untuk free basic dan basic satu ya. Yang dasar-dasar gitu lah, kalau yang The Conversation, harus dengan masternya. Iya, master. Sang master ya? Harus yang, dukunnya harus lebih sakti. Iya. Saya emang, iya, cuma you and I bisa. Tapi kalau untuk yang lebih sakti, biar ada yang lebih senior. Istilahnya dulu saya, saya masuk meter juga, seberapa minggu awal, atau sebulan pertama ya, tetap banyak ngobrol sama Adi, apapun itu, apapun hal kita, kita share gitu ya. Istilahnya, dari murah-murah kebebasan dalam menerima pribadi, atau menerima keadaan kit, keadaan keturunan netra ini. cuman masalahnya masih ada gak sih bro, yang, yang, apa ya, denial, atau menyangkal, bahwa dia sudah, emang posisi sudah turunan netra, dan, lu cukup agak, repot untuk, untuk, apa ya, membuat dia, atau meyakinkan, klien itu, untuk menerima kondisi ini. Wah, kalau ceritanya panjang nih ya, tapi, gak apa-apa, it's okay, setengahnya gak apa lah. Ada bro, ada, ada, karena kan, mereka tumbuh, besar, dan berproses itu, dengan berbagai macam, apa ya, latar belakang, jadi, ada mereka yang, mengalami keturunan netraan itu, masih tadinya kan, sebelum keturunan netraan, kakak terjadi itu, mereka, perannya adalah, sebagai kepala, kepala keluarga, terus, selain kepala keluarga juga, jadi, bukan hanya soal, diseniorkan di keluarga kecilnya, tetapi, di keluarga besar misalnya. Nah, itu, akan, ketika mereka, mengalami, keturunan netraan, itu, biasanya, akan mengalami, sebuah, apa ya, semacam, perubahan yang luar biasa, sehingga mereka, butuh penyesuaian yang, tidak mudah. Ada lagi juga kan, yang misalnya, mereka punya power ya, punya power ya, punya jabatan, punya posisi di kantor, diseniorkan, seperti itu. itu tidak mudah, tidak selalu mudah, untuk bagi setiap orang, untuk, bisa, berubah, gitu, untuk menerima diri, dan akhirnya, oke, yuk, enjoy dengan situasi ini, apa yang kita bisa lakukan, gitu. gitu sih bro, wah panjang, jadi banyak sekali, ada yang, kalau inget-inget tuh, ada dulu yang, hanya datang aja, wah, kayaknya ini, gak cocok dengan dunia gue, mungkin mereka berpikir gitu kan, menghilang lagi, datang lagi, kayaknya gak cocok, akhirnya sampai datang, dan sampai akhirnya, gak ada, tapi gue, untuk hari ini, gue secret ya, tidak boleh di, share, siapanya. oh iya, gak boleh, jangan-jangan, itu, itu etika, nanti kalau gue bilang oke, oh gak apa-apa, oke, oke yang sebenarnya itu kan, oke, menurut lo, menurut lo, lebih mudah, atau isinya, mana yang bisa, tunaneta sejak kecil, yang baru keluar, atau tunaneta dewasa, tentu saja yang, tunaneta dewasa, itu yang lebih, butuh banyak penyesuaian, ya gue gak bilang sulit, ya, tapi, gue lebih, mengatakan bahwa itu, butuh proses, lebih, ya proses lebih, jadi, itu tadi yang, gue bilang di awal, kan, karena mungkin tadinya, dari segi pandangan aja, dia baru, kadang-kadang mereka lah, sudah pernah melihat, hal-hal yang indah, di dunia ini, terus kemudian, tadinya sebagai, kepala keluarga, yang, bertanggung jawab, kan, berarti kan, komandan, di dalam keluarga, terus tiba-tiba, ya, jadi useless kan, akhirnya, tadi jadi pelindung, sekarang malah, jadi dilindungi, itu juga, terus dalam keluarga besar, misalnya tadinya, dihormati, karena, mungkin dihargai, karena dia, punya posisi, atau punya penghasilan, yang lebih, misalnya, dengan jabatannya, di kantor, atau bisa berbisnis, atau apa, tapi, ketika, seperti itu, itu, berubah drastis, ini yang, yang sungguh-sungguh, membutuhkan proses, berkali lipat, jadinya, kan, di samping, mereka harus, survive, dengan situasi, barunya, tapi juga harus, survive, dengan, situasi, non-penglihatannya, kan, non-penglihatannya, artinya, ya, tadi, ya, situasi-situasi, makanya, banyaknya juga, yang, post power syndrome, kayak gitu-gitu, kan, itu, ya, mengalami itu, karena, tadinya, mereka adalah, orang yang energi, yang kuat, yang, yang punya posisi, yang dituakan, sebagainya, gitu. Nah, lu sendiri, keturunan etra, mereka, ya, sudah, lost, jadi, itu, luar biasa, itu, butuh proses, yang lebih, dibandingkan dengan orang, yang tadi, mengalami, apa, keturunan etra, sejak kecil, kalau sejak kecil, mungkin, adalah, kendalanya, mereka harus banyak, menyesuaikan diri, terhadap konsep-konsep, yang berlaku, pada umumnya, misalnya, karena mereka, gak punya bayangan, jadi, betul, ya, misalnya, gaya makan, gaya berpakaian, gaya bersih-bersih, gitu kan, itu, gak semua, karena kan, mereka beda, dulu itu, gue pernah punya pengalaman, yang luar biasa, unik, tapi, sampai hari ini, gue bisa memakluminya, jadi, waktu itu, gue kan, sekolah di, bro, di, Cawang, sekarang, namanya, SLB Cahaya Batin, Dulu FSBN ya? Ya, dulu, namanya, SRPTN, Taman Harapan, oh, namanya panjang, Taman Harapan, itu, nah, dulu, jadi, satu kali, setiap hari Jumat, itu, ada senam, atau pelajaran olahraga, lah, senam, jadi, senam masal, disetalin lagu senam, terus kita senam, itu, dari awal, itu, gue yang gak berhenti ketawa, karena, apa, senam kok, gayanya begitu, gitu kan, harusnya kan, gerakannya seperti yang, yang biasanya dong, gitu kan, waktu itu gue, notabir ini masih dari, sekolah, sekolah biasa, gitu ya, masuk ke situ tuh, kayak masuk, ini orang-orang lucu-lucu, gitu loh, jadi, ini senam ke joget, gitu kan, jadi, bisa dipayangkan ya, jadi senam, atau gerakan tubuh saja, teman-teman, yang turunan terjadi kecil, itu tidak punya konsep, gitu ya, jadi, nah, itu, banyak, karena, apa gue bilang, lebih tantangannya adalah, konsep-konsep, ada, hal-hal yang, lazim, atau, dalam kehidupan kita, di dalam, bagaimana bertutur, kan, bagaimana bercakap-cakap, bisa aja, mereka terbiasa, di rumahnya, karena gak ada orang lain, mereka jadi kalau, bercanda, ketawanya, selebor-lebornya, wah, padahal kan gak selalu, kalau kita lagi ajak ke kafe, atau ajak ke hotel, ada, ada, apa-apa tentu, kita ngelucunya sedikit ya, cuma ngomongnya bisik-bisik, tapi di ketawanya, itu konsep, yang perlu dipelajari, oleh teman-teman yang, yang mengalami, dari kecil, jadi, semoga ada tantangannya, tetapi memang, kalau dibilang, besar yang mana, kalau dari segi, penyesuaian, pasti lebih besar yang, yang maksudnya, yang mengalami, keturunan eteran, saat dewasa. Nah, kalau lu sendiri, lu, sejak kapan? kalau gue, dari sebetulnya, kalau, cenderungannya dari kecil sih, dari kecil, tapi juga low vision ya, jadi masih ada sisa penglihatan, nah, ini juga, kan membentuk konsep diri, yang berbeda juga, gitu, karena teman-teman, teman-teman kan, ngeliat fisik mata gue, kan gitu, minum, minum dulu, minum dulu, minum dulu, baru mau bilang, soalnya ini copy, ini gak disponsorin ya, sponsor, kalau mau disebutkan, kalau copy buatan, sampai mana tadi, ini tuh juga, memerlukan effort juga, karena, gue kan, gini, masih punya sisa penglihatan, gue berpikirnya, bahwa, semua orang, melihatnya kayak gue, oke, sementara gue punya, bentuk, fisik mata, yang berbeda, ya itu yang membuat gue, jadi aneh, kenapa sih, orang pada nyatain gue semua, gitu, matanya begini, matanya begitu, gitu, miring, atau apalah, gitu, itu sangat, waktu itu merasa, bahwa, kita diperlakukan, secara tidak adil, karena, emang kenapa sih, cuma matanya, gitu aja, gak melihat, bukan, bentuknya juga begitu, kenapa, kalian pada hari ini sih, tuh bisa melihat juga, kan, gitu, masih bisa, melihat juga, masih bisa lari-lari, ini gimana SD berarti ya? ya SD, cenderung TK, gitu, jadi lucu, kalau dulu, kalau yang baik, teman-teman yang baik, ya main tap jengkok, atau tap kumpet, gitu, gue dijadiin anak bawang, jadi, gak pernah jaga lah, jadi, pokoknya asal ikut aja, gitu, tapi, kalau yang gak, yang gak mengerti, gue langsung disisihkan, gak boleh main, gitu, itu yang, yang waktu itu, membentuk, apa ya, kesedihan tersendiri lah, ya bro, atau itu, gitu, jadi, lu, aloh, ya, jadi lu, dari TK SD, di umum, lalu SMU? Jadi, perjalanan gue tuh, lucu, jadi, gue dari TK, di TK biasa, SD, itu sampai kelas 3, tapi, karena, tidak, waktu itu, tidak bisa mengikuti, artinya, guru juga, bagaimana, mendampinginya juga, gak bisa, terus, gue juga, cara belajar yang gak ngerti, maka, gue pindah langsung, SLB, SLB, dan gue tinggal, di, rumah budi gue, tante ya, rumah tante, ternyata, kangenan terus, pengen pulang, karena kan, disana, laki-laki semua, itu kan, namanya, laki-laki kan, ya, sama semua, berantem lah, ribut lah, ini lah, itu, gak biasa, gitu, makanya, terus, gak betah, kita sendiri kangenan, sama orang tua, gitu, akhirnya, yaudah, putus sekolah, tiga tahun setengah, langsung meneruskan, di, cawang itu, di Cahaya Batin. Oh, jadi, disitu, dari SDGAS 4, sampai, kelas, ya, di Cahaya Batin 4, sampai, sampai, selesai aja. Bukannya, terus, sempat di, SLB, pembina ya? Ya, dari situ, dari, itu kan SD, SMB-nya di, pembina, sampai SMA. SMA-nya enggak, di, umum. Umum lagi. Jadi, sahabat, oke, sebenarnya, jalannya Adi, hampir mirip, sama, 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 sama gue. Gue tuh, dari TK, emang, kalau, kalau lu kan tadi, langsung memilih, langsung ke, ke SLB, gitu, yang di cawang tadi. Kalau gue juga sama, di kelas 3, itu gue juga disarankan, untuk, masuk ke, SLB. Oh, gitu. Terus, WG dulu ya, karena gue di Bandung kan. Oh, iya, iya. Karena gue, mereka sampai SMA. Di Bandung ya? Gue anak Bandung dong. Gue anak Bandung. Enggak sih, anak bapak-bapak gue, akhirnya di Bandung gitu. Iya lah, di Bandung. Jadi, sampai ke 3, gue disarankan, gitu kan, ya tadi, disarankan gue sangat-sangat indah, saking indahnya gak bisa kebaca sama guru-guru. Lalu, gue ranking 2, ranking 1, dari belakang, gitu kan. Emang dari sisi itu gak akan kekejar. Tapi, nyokap-bokak gue gak mau. Tetap gue di sekolah umum tadi, sampai SMP, sampai SMA. Kuliah pun demikian. Itu di Bandung juga? Enggak, SMP gue udah kelas 2 di Jakarta, di Pamulang, sampai SMA. Oh, gitu. Jadi, maksud gue, mungkin informasi yang gue terima, waktu itu masih kurang ya. Jadi, yang di, di, apa, dikasih terima dokter ya, ya cuman minusnya aja, minus root, minus root ini, gitu. Itu aja, tanpa, tanpa ada bilang bahwa, emang gue ada, ada kainan di mata, retina, segala macam, itu gak ada. Nah, kalau lu kan, dari sisi info itu dapet ya, bro? Iya. Ini sambil ngamil gak apa-apa ya. Oke, lanjut. Apa maksudnya? Lokasi. Maksudnya, jadi lu kan, bisa pakai, lu bisa pakai art bantu gak sih? Kayak teleskop, atau apapun, teropong, atau apapun itu? Teropong sih bisa, bro. Bisa. Pakai itu, magnifier bisa, cuma gak, gak terlalu ingin lah. kan juga jarang baca tulisan awas lagi, kan? Semuanya pakai, kalau udah aplikasi, misalnya baca koran kan udah ada aplikasinya, Ada voice over-nya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan gue, waktu jaman luk kuliah kan, pembaca layar belum ngetrend tuh. Apa? Waktu jaman luk kuliah, terus dulu SMA kan, pembaca layar, sekalian itu kayak voice over, Nvidia, itu kan belum ada, kan? Di Indonesia. Udah, udah. Sembilan. Cuma, belum terlalu, jadi memang, nitronitrend lu kan, sebagai, apa ya, voice over terdepan, kalau gue bilang ya, yang, mengajarkan voice over terdepan, voice over apa ya, screen reader ya, screen reader, screen reader. mengajarkan, komputer bicara, jadi gue tuh udah belajar, komputer bicara, sejak, gue masih ada di SLB Pembina loh bro, itu tahun, tahun 97 bro. Itu pake apa bro? Nah, itu namanya dulu, namanya Artic Vision. Artic Vision. Artic, ya, Artic Vision. Terus programnya itu, yang untuk tulisan itu, namanya, Worldstar kan? Worldstar, kalau yang ngitung-ngitungnya itu, bukan SL, namanya Lotus. Betul. Lotus itu, itu udah ada tuh bro, zaman sekitar itu, cuman memang, dulu belum, belum di-share tuh, laptop kan, zaman gue kuliah laptop juga, gak terlalu, populer. Iya, belum, belum jamnya. Waktu yang, yang kalau gue ceritainnya, yang tadi pake Artic Vision itu, masih komputer, dan itu masih, masih mahal sekali. Waktu itu gitu. Jadi, ganti-ganti yang belajanya gitu? Belajanya ganti-ganti yang, itu gimana? Jadi, waktu kuliah itu, gue gak pake laptop. Karena memang waktu itu, laptop belum populer, walaupun sudah ada gitu ya, karena mahal, Josh-nya, waktu itu namanya Josh kan, skrin-nya. Nah, itu, jadi gue pakenya, masih, waktu awal masuk itu kan, tahun 2000. Kuliah ya, itu masih, masih pake sistem, ini, kaset. Jadi, gue beli, gue beli, waktu SMA juga gitu, jadi gue punya, apa, recorder ya, kaset recorder itu, yang proses untuk, dipake untuk wartawan itu, jadi yang sensitif ya. nanti gue punya lima, ada kali lima, jadi, kalau gue, pengen dibacain misalnya, zaman dulu, misalnya biologi, atau SMA ya, biologi, bab ini, dibacainya sama si A, misalnya, satu lagi nih, bahasa Indonesia, bab sekian, dibacainya sama si B. nah itu kan harus, mereka terpisah tuh, mereka terpisah, dan biasa dibantu oleh legio tuh, nah, mereka kan bawa, makalah atau bukunya itu, ke rumah mereka, jadi, tip itu bisa sampai punya lima, waktu itu lima, enam gitu, jadi, bawa satu-satu, bawa pulang. Berarti zaman dulu, lebih PR ya bro? Lebih PR. Kalau sekarang kan, kayaknya udah enak-enak aja gitu, bahkan, sorry-sori, maaf-maaf kata, Braille aja, kayaknya udah mulai di, bukan ditinggalin ya, tapi udah mulai di, ya nomor dua lah, ketika nanti, emang udah gak bisa banget sama, program membaca layar, baru Braille lagi, tapi, saat ini kan Braille sudah, oh iya, ya jujur gue aja, udah gak bisa, mungkin udah gak, gak aktif gitu ya, tangan gue untuk membaca Braille, kalau lu gimana? Iya, memang, jaman gue dulu juga, Braille udah mulai di, lo gak bilang ditinggalkan ya, tapi, mulai tergantikan lah, intinya sih, karena kan, lebih praktis, kalau ada rekaman, apa gitu kan, langsung ya, kalau Braille kan harus, putus space, yang pertama, terus kedua, gak semua orang ngerti, gitu kan, betul, 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 tapi memang, saat ini, walaupun, segalanya tidak harus Braille, tapi, gue mengatakan, ada yang bilang, semuanya bermula dari Braille, kalau di hidup gue, gitu loh, iya, iya, setuju, jadi, ya, tadi juga, satu pengajar Braille dulu ya, di Mitra, sampai hari ini masih, masih ya, jadi, gue tuh masuk ke murid yang bangkang, gak betah, tangannya, banyakan penggulnya, dibandingin kayak, dibandingin enaknya, gitu, kalau pegang yang lain, mau, tapi kalau pegang, itu juga harus suka, udah, gak usah-gak usah dibahas, jadi, apa istilahnya, ya, Louis Braille, tetap-tetap kita hormati, sebagai, sebagai, penemu Braille, huruf Braille itu sendiri, tetapi, zaman sekarang, kita mencari sesuatu yang lebih simpel, dan, ya, tadi betul, kita butuh space, butuh ruang, untuk menaruh, buku Braille tersebut, ya, karena kalau ketidih-tidih pun, si hurufnya itu bisa, makin merebar, dan makin rata, sama kertas, kalau udah rata, kita juga yang pusing ya, bro, tapi hari ini, gue masih berkampanye sih, untuk, kenapa gue bilang kampanye, gue masih mengajarkan Braille, dan, ada satu ilmu, yang mungkin udah hampir punah, itu sangat-sangat, membantu banget, dan itu, bisa jadi, apa ya, membantu, untuk kode-kode lain, untuk keperluan lain, tapi kita memang harus Braille dulu, kalau kita bisa Braille, kita akan, kita bisa, stepnya begitu ya, ya, lu udah mulai gerakan itu, dengan sama siapa aja lu ajak, kenapa? udah mulai gerakan itu, campaign itu udah dimulai, selalu-selalu ya, gue kurang dengar, kenapa? campaignnya udah dimulai, oh udah, waktu itu kita pernah sampai, punya, klub belajar, ada berapa orang gitu, saling, apa ya, saling membuat kalimat, terus kita tusingkan, terus dari tusing, kita kalimatkan, kayak gitu, karena ini, betulnya gini, Braille ini, kalau untuk, teman-teman di daerah ini, masih, sangat, apa ya, masih bisa, ini, terpakai gitu, karena, karena faktor pendistribusian, yang tidak merata kali ya, kalau pendistribusian, teknologi, yang mungkin tidak merata, itu memungkinkan, Braille masih, masih bisa digunakan, kayak di Papua, misalnya, kita belajar di, mungkin ada teman-teman, internetnya, yang ada di suku-suku terdalam, barangkali, jalur internet susah, terus laptop, mungkin listrik susah, kita bisa ngejarkan Braille, iya, masih, iya, 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 betul, tadi gue minta maaf, gue mungkin salah pakai kata, memilih kalimat, atau katanya, ya untuk sebagian, atau untuk beberapa, sahabat-sahabat, netra, yang benar, betul tadi kata Adi, bahwa, dengan tidak meratanya, pendistribusian ini, ya gitu jaringan, ataupun teknologinya, ya Braille menjadi, pilihan utama, untuk mereka tetap bisa belajar, tetap bisa, apa ya, melakukan sesuatu, gitu ya, ya, kalau di kota sih, ya udahlah ya, walaupun tetap, ya tetap harus bisa sih, tetap harus bisa ngerti, gitu, minimal, minimal, A sampai, A sampai, sampai J ya, A sampai J, untuk angka ya, angka, iya, Sampai J, oke ya, karena, bikin-bikinnya tinggal, tambahin aja, gitu kan, ya, nanti ada tambahan, beberapa titik, beberapa titik, gitu aja sih, sebetulnya, sebetulnya mudah, sebenarnya, konsepnya itu mudah sekali, gue nanti juga, di satu, ini gue akan ngangkat juga, alat tulis kita, alat tulis Braille, stilus sama regret, nanti deh, akan gue, taruh di, YouTube gue, alat tulis, utama Tuna Netra, yang, kalau ada sepuluh aja, yang pakai regret sama stilus, pasti berisik, itu bro, coba, lu hubungi Melisa tuh, dia punya mesintik, oh iya, berat klasik ya, yang berat itu, iya, 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 dia bisa direview, itu bagus dengan konten, iya, 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 boleh-boleh, ini gue hubungin, thank you, thank you infonya, oke, sahabat Oki, jadi, ada satu cerita lucu lagi, yang dulu pernah diceritakan sama Adi ke gue, ingat, pasukan lagi baris-baris di, apa? pasukan lagi baris-baris, yang mana tuh? yang belum, belajar nyotir, oh iya, lu masih ingat asli bro? dia, dia, dia pengen nyotir, Adi pengen nyotir, dikasih, di pikirnya lapangan kosong, ternyata lagi ada tentara ya dia? jadi gini ceritanya, waktu itu kan, gue kan, sering lihat bokap gue dari kecil kan, nyotir itu kayaknya enak gitu, seneng aja lihat mobil gitu, orang nyotir itu kayaknya, asik banget sih, di kendaraan yang luar biasa gitu kan, bisa disetir, bisa jalan gitu, nah itu terobsesi sampai, ya besar, kan gimana gak bisa nyotir kan, gak boleh nyotir gitu, tapi kan bisa lihat gitu, akhirnya, gue punya akal waktu, akhirnya gue minta sama, oh gue waktu itu, oh mantar, yuk, hanterin ke, itu kemana, ke bumi, bu Pertah itu, bumi perkemahan, ibu bur, gak masuk sih, itu sepi kan, wah situ baru deh, oh itu, mungkin setengah jam pertama adalah menjadi, setengah jam paling keren, karena akhirnya jadi, pria ganteng, yang bisa nyotir mobil, tapi itu berubah, masuk ke lapangan, gak lapangan sih, lapangan parkir, masuk ke lapangan parkir, dari situ, Nikum, di situ ada orang polisi, lagi apel, ada beberapa orang, itu langsung loncat, langsung ditahan, maksudnya diinterogasi, interogasi gitu, ya iyalah jelas, udah politik, ya begitu itu, tunanetra gitu kan, aduh, untung ya masih diampuni loh, untung loh, kalau gak udah diproses, kan kasihan juga, itu yang, om gue yang ngajarin itu kan, aduh, gila itu, itu pengalaman, biasa untung diampuni, cuma dibilang, lain kali jangan, ini lagi, coba-coba lagi ya, emang ngomong sih, mau coba, pengen gitu, dengan wajah mau nangis gitu kan, itu kas berapa nih? Bukan kas berapa, itu udah, udah gede, udah, itu kayaknya, masuk kelihatan, awal-awal gitu lah, udah gede, udah, udah, udah besar, udah dewasa, jadi gitu, lucu, jadi udah, wajah-wajah mau nangis, ketakutan gitu, kan udah polisi, tapi diselamatkan, gara-gara tulang netra gitu, tapi harusnya kan, gak bisa dibenarkan gitu kan, betul, betul, secara hukum, om lo, menitujui, yang gak dipersalahkan kan sih, yang mengizinkan itu kan, tapi ya, untungnya diampuni, untungnya di situ juga gitu kan, tapi ya, kapan lagi ya, bikin, bapak-bapak aparat itu, langsung berlompatan gitu, kayak di film-film gitu, tiba-tiba masuk ke menyeruak gitu, orang berpulih, kita balik ke masalah kuliah tadi, Ruh, nyinggung sempat, masuk ke kampus, masuk ke Atma Jaya, memilih jurusan apa ini, bimbingan konsuling ya, boleh cerita gak nih, tantangan terbesar Ruh saat, masuk kuliah, dengan kondisi, mata sudah mulai menurun, atau, masih sisa peringatan, tinggal berapa persen, di dalam pertemanannya, atau persahabat, ketemu teman-teman baru, dengan materi kuliah yang, yang apa, yang segitu tebal gitu. Ya, jelas banyak penyesuaiannya, apalagi, sebetulnya, mungkin kalau, kuliah, itu, teman-temannya, kebetulan gini, di Atma Jaya, gue ambil jurusan konsuling ya, jurusan konsuling ini, teman-temannya, otak-temannya mereka, banyak yang sudah bekerja, hanya, mungkin, sekitar 30 persen yang, anggapnya gini, presiden juit langsung, dari SMA, selebihnya, mereka yang udah bekerja, dan, umumnya, sudah lebih dewasa, gitu. Justru, pas saat kuliah ini, walaupun, tantangannya lebih banyak, tapi, gue merasa lebih, terback up. Gitu. Malah cenderung lebih manja, kalau dibilangin sih, kalau sebetulnya, karena teman-teman ini, justru, mereka, karena mengerti, jadi, malah lebih mendukung. Malah kadang-kadang, ya penyakit malesnya ini, eh, udah lu tenang aja, gak usah bikin deh, entah lu tinggalin aja ya, peksa. Gitu, kadang-kadang, sampai segitunya mereka. Jadi, termanjakan sebetulnya. Jadi, justru lebih, mengeksplorasi secara pergaulan, mengeksplorasi secara, akademis, atau secara, artinya justru, saat kuliah, justru yang mungkin tantangan adalah saat SMA. Gitu. Gitu, SMA. Karena SMA kan teman-temannya, dengan latar belakang, yang hampir sama usianya, gitu kan. Terus mereka rata-rata, berangkat dari SMP. Jadi, mereka usianya juga masih muda-muda, dan belum dewasa. sehingga punya banyak kan, jadi tantangan yang ada yang duduk sebangku, misalnya, gak biasa dipinjami catetannya, gitu kan, gak suka, gitu kan. Betul. Ya, karena merasa itu catetan pribadi, misalnya, gitu kan. Tapi, kita butuh, misalnya, gitu. Jadi, ya, itu kayak gitu-gitu tuh, butuh penyesuaian, pada saat justru SMA. SMA mana, boleh sebut nggak? SMA boleh, Santo Yosef. Santo Yosef. Yang di... Tapi justru, apa? Yang di mana? Santo Yosef yang di Ujung Menteng, Metropolitan. Oke. Bukan yang di, kan ada yang di mana tuh, di Keramat ya? Iya, betul. Ini yang di Ujung Menteng. Ujung Menteng Bekasi, berarti ya? Kenapa? Bekasi, berarti ya? Betul. Ujung Menteng Metropolitan. Tapi dulu, waktu gue itu masih di Mangga Besar. Masih di Mangga Besar, bersama dengan SMP-nya, terus pindah, di Kebun Jeruk. Jadi, di tahun yang sama, pindah ke Kebun Jeruk. Dekat situ juga sih, dari Mangga Besar ke Kebun Jeruk. Mana yang hayam muruk ya. Ya. Bahkan yang hayam muruk. Nah, situ. Ya, itu, udah SMA-nya sendiri. Justru di situ. Itu menangkan sama Mangga Besar, sangat-sangat akrab ya, makanannya. Wuh, seru. Sempat ini sih, bro, sempat kan kos 6 bulan di sana. Gangdui Warna. Jadi, seberangnya rumah sakit Husada itu. Nah, itu kan letak Santu Yosefnya. Nah, dulu gue kos di situ, 6 bulan. Oke, oke. Oke, tadi kan lu bilang di zaman kuliah, banyak yang mau membantu. Apakah sahabat kita juga membantu? Sahabat kita? Oh, si Ciko. Ciko. Ciko itu, si Ciko Hus-hus. Kalau gue bilang, gue bilang, Hus. Salam. Hus. Kalau ketemu dia, saya ngomong gitu. Ciko itu, salah satu teman gue yang, wah dia sejati banget lah. waktu gue masih ospek, bukan ospek sih, pengenalan orientasi kampus itu, justru dia yang ngajak ngobrol, dia yang ngajak berteman, tenang aja, semuanya, ada ininya, ada, tenang aja ada gue, gitu, dia gitu sih. Dan sampai, sampai akhir kuliah itu juga, dia, Ciko ya, it's the best lah. kemarin gue sempet, sempet-sempet udah rekaman sama dia, bro. Siapa? Gue udah sempet ngobrol sama Ciko kemarin. Iya. Iya. Oh, sempet ya? Iya, itu dia. Jadi, masih gondrong apa nggak? Masih, masih. Itu nggak berubah. Oh, gitu, iya. Bisa ada makanan? Apa nih? Ini ada teman kita nih. Hai. Hai. Hai, Mas Urio. Hai, Mas Urio. Ini lagi podcast, Mas Urio. Podcast apa? Podcast. Dia lagi bikin podcast. Jadi, lagi, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi, ini masuk ini nih, apa ke SCTI, apa Indonesia, nggak tahu. On Air. Mas Urio juga kan, juga salah satu guru komputer bicara di Mitra Netera. Di sini sarangnya orang-orang hebat. Sarangnya. Sarang penyamun gitu ya? Penyamunnya gue sendiri. Kan udah nggak iri. Udah nggak iri. Kalau siang kan udah tetap lengkap dengan kecamatan Lubang Buaya. Dulu kan kecamatan Lubang. Jadi, kalau Lubang Buaya, rumah gue tuh di Kelurahan Lubang Buaya. Jadi, kalau gue pergi, Kelurahan kosong. Jadi, Kelurahan gitu. Kalau gue datang, baru di alamat itu, Terus Kelurahan Lubang Buaya. Buaya pulang soalnya. Buayanya udah ada. Bukan Kelurahan Lubang. Kalau biasanya nggak ada, kan pagi itu lubang. Kelurahan Lubang. Buaya pergi. Buaya pergi. Kalau udah di rumah, baru di alamat semua, di pelang itu, Terus. Lubang Buaya. Kaliannya buayanya udah ada di rumah. Oke, balik lagi soal Ciko. Kemarin sempat ngobrol. Dan saat ini kan Ciko juga menjadi sahabat bagi UBK juga kan. Dengan model terapisnya dia itu. Nah, sempat gue, gue sebenernya gue ngobrol sama dia. Terus gue, di ujung-ujung itu gue bilang, Bro, berani nggak? Atau siap nggak? Kalau misalkan ada teman-teman tanah neta yang pengen belajar berenang. Atau, ya, lo temenin untuk berenang. Dia bilang begini, sebelum gue terima semua, Cik, kasih gue Adi. Was apa? Nggak apa-apa. Ada lu sama Adi, gue bisa tahu. Adi kan sama gue udah enak. Mau gue cedukin, kayak mau gue apa, dia pasti akan menurut. Nggak, Cik, nggak bilang gitu. Maksudnya dia akan lebih, apa ya, mendapat insight, atau mendapat, apa ya, namanya, info bahwa begini ya caranya. Begitu loh caranya. Tapi dia mau, mau-mau-mau belajar untuk itu, Bro. Kalau gue sih, jangan gue aturan. Terus? Gue akan kirim, itu tuh, yang berdarah. Siapa? Yang sure. Dan Ciko, wow. Jadi kalau berenang, kasih yang seksi aja. Nggak, maksud gue, buat ini awal, biar dia tahu cara untuk menuntunnya, bagaimana sih. Gue tuh kapan tuh pengen, iya pengen waktu itu pernah, di mitra tuh pengen ada penjajakan, waktu itu sempat, si Ciko tuh kesini. Sempat pengen ada penjajakan, belajar berenang. Cuma nggak tahu gimana, nggak jadi. Karena kolam berenangnya, tidak dibuka untuk umum lagi. Oh gitu. Ya, karena pandemi ya. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin, kalau orang sini, melihat dia, kayak tampang preman begitu, mungkin agak sedikit, antreestimate sekali. Ciko kan, siapa ini orang ini kan gitu. Ciko kan muka preman hati rinto. Iya, emang rambut hati rinto. Ya, mana tahu kita kan, orang yang latar belakang keluarga. Gue juga tadinya nggak ngerti loh. Gue juga, nganggap dia kan biasa gitu. Jalan gue ke rumahnya, orang. Luar biasa ya, bro. Keren, keren. Luar biasa ya. Iya, keren. Nanti deh, ada rekamannya kok, and then gue upload. Iya, iya, gue mau. Tapi intinya gini, overall, pokoknya Ciko itu, buat gue the best, the best friend. Iya, the best friend. Maksudnya, nah ini, ini nggak apa-apa diomongin disini ya. Siapa? Jadi, ini soal Ciko, ini kejelekan Ciko, gue omongin disini ya. Nggak apa-apa, emang udah jelek kok dia? Emang, iya udah jelek. Jadi, gue nggak tahu dia masih, dia pasti masih ingat berisiwa ini. kayaknya gue tahu deh, tapi mau coba cerita. Iya, jadi, kita sama-sama di kerjaan tugas, stres gitu lah pokoknya. Stres, sampai nggak kepikiran apa-apa, kita makan di satu, oh iya, 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 iya. Namanya rumah makan bu gendut, di sampingnya, Akma Jaya ya, iya, makan di situ kan, makan, udah saking stresnya, udah bayar, selesai kan kita pergi. Tiba-tiba kita disamperin, mas, 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 dengan muka ganasnya kan si, Ciko, saya udah bayar mas, kan marah dia stres, udah bayar, pikirnya gitu kan. Udah bayar, masih disamperin. Mungkin dia pikirnya begitu kan, ternyata, mas, enggak mas, itu cangkirnya jadi bauan, dia bau gelas. Ya, itulah Ciko, dengan segera macam. Udah gitu masih ada tehnya setengah lagi. Udah gitu mau dikasih, diminum dulu. Itu kita stres sampe, jadi ketawa-ketawa gara-gara itu, si kelakuan, mas, mas, gelasnya jadi bauan. Ya, itulah Ciko ya, jadi sahabat Roki, ternyata sahabat kami berdua sama, sama, salah satunya adalah Ciko, walaupun masih banyak sahabat-sahabat, lain yang emang ada di sikol kita, tapi, kita setuju bahwa, sahabat satu itu emang luar biasa. Oke, Di, kayaknya ini pertanyaan terakhir. Iya. Adakah pesan, atau apa ya, semacam, ya, untuk teman-teman yang, ya sorry-sorry maaf ya, teman-teman bukan apa-apa nih, maksudnya untuk yang baru saja, kehilangan penglihatannya, atau mengalami gangguan dalam melihat, yang lu pengen tekanin apa? Intinya, semua perubahan itu, ketika kita tadinya melihat, terus jadi tidak melihat, terpulagi saat-saat dewasa, itu pasti perubahan yang tidak menyenangkan. Perubahan, yang sungguh-sungguh apa ya, membutuhkan usaha, baik dari segi energi psikis, maupun effort secara fisik, pokoknya banyak hal yang harus diusahakan. Dan itu tidak selalu membuat kita nyaman. Tetapi yang penting, yakinlah teman-teman bisa melaluinya, jika teman-teman punya wadah, atau punya tempat, atau punya sahabat yang bisa menemani teman-teman. Itu saja sih. Intinya sih, ada sahabat. Baik, jadi itulah fungsi kita ya. Iya. Menjadi sahabat, bagi semua sahabat yang baru saja ya. Dan saya undang, siapapun itu, kalian yang ingin bergabung, ayo, kita ngopi bareng kapan-kapan gitu. Boleh, boleh. Teman-teman yang tunanetra yang baru-baru, ayo, yang masih merasa kaget, bingung apapun, entah apapun, batinnya tersiksa, ataupun punya teluhan macam-macam. Ayo, kumpul di sini bareng kita dengan Oki. Di sini ada dua Oki. Ada dua Oki. Oki besar, Oki tua. Dan Oki makin besar. Iya. Yang ini kan, Oki yang besar makin kecil. Yang kecil sekarang makin tua. Berarti yang... Di, punya sosial media yang mau ditaruh mungkin? Sosial media? Nanti kirim ke gue, nanti gue taruh di deskripsi, boleh? Kalau ada yang pengen mengenal, atau pengen ngobrol-ngobrol sama lu. Gimana caranya, bro? Nanti gue kirim ke gue aja, nanti gue taruh di deskripsi video. Oh, gitu. Enggak, itunya link kalau... Nanti ada yang si Oki tua. Oh, apa maksudnya? Kalau gue mau nge-share IG. Nanti gue kirim. Nanti gue kirim. Oh. Ya, ya, ya. Oke. Oke, bro. Thank you, Adi. Thank you. Mudah-mudahan, obrolan kita bisa di... Ada, ya, ada sedikit insight, atau sedikit... Mudah-mudahan berguna, ya. Begitu sama semua sahabat-sahabat. Oke, sahabat Oki, terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Ya, inilah sisi lain kami sebagai sahabat-sahabat netra. Dan kami ingin memberikan juga semangat kepada sahabat-sahabat kami dimanapun itu. dan hasil ada kami dan jangan lupa bisa hubungi kami untuk bercerita atau apapun, lah, ya. Asal jangan minta bantuan donasi, ya. Kami pun masih butuh donasi. Donat aja, bro. Oke. Kami tutup. Saya tutup pemburuan hari ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Oki pamit. Adi pamit. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sebentar. Sebentar, Adi. Sudah? Sebentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.